Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andri Suhandi Di sesi baca buku Nularu Alat Halo para pecinta buku dimanapun anda berada Kita akan melanjutkan sesi baca buku kita Setelah sebelumnya, dalam buku ini menceritakan Pemperangan antara Kabilah Layla dan Noval Yang dimana Noval kembali mundur setelah di peperangan itu Jadi apa yang akan terjadi pada Majnun Atau apa yang diinginkan Majnun Kita akan lihat lagi di kisah ke-19 ini Dengan judul Noval di cala lagi Berakhir sudah hari-hari indah ketika Majnun berada di sisi Noval Menikmati hidup bersama teman-temannya Luka jiwa kekasih kita kembali terbuka Dan dia pun bersikap ketir kepada temannya Dia menghunus lidah tajamnya dan angkat bicara Begitukah cara indahmu untuk menyatukan sepasang kasih? Sungguh luar biasa Itukah puncak kearipanmu dengan mengangkat senjata dan mengerahkan pasukan? Itukah bukti kekuatanmu? Itukah kunci daya sihirmu? Maha karya kebanggaan pasukan berkudamu Begitukah caramu melempar lasok? Aku tak pernah menginginkan semua itu Kau hanya berhasil membuat teman-temanku menjadi musuh Pintu yang ingin kumasuki telah kau tutup dengan seribu gembok Niat baikku telah kau ubah menjadi niat buruk Dengan ini aku memutuskan persahabatan kita Bukan musuh yang telah memotong tali persahabatan Melainkan teman sendiri Aku seperti raja dalam permainan catur Yang kena sekakmat oleh perwilaku sendiri Seperti anjing gembala yang terluka oleh panah Yang diarahkan tuannya pada serigala Kau mungkin sangat demawan Tetapi betapa payahnya kau dalam hal memenuhi janji Noval merasa sulit melawan kata-kata itu Dia harus melindungi diri dengan perisainya Dan pada saat yang sama mencoba menyembuhkan lawannya yang terluka Kau harus mengerti dia menukas Musuh unggul dalam jumlah pasukan dan senjata Itu sebabnya aku tidak bisa memenangkan Laila Aku terpaksa berdamai dan mundur Tapi itu siasat belaka Aku pasti akan kembali Kini aku sedang mengumpulkan pasukan dari semua kabilah di sekitar wilayahku Percayalah Aku tidak akan beristirahat sampai aku berhasil menusukan pedang Bajaku ke dalam batu penjal ini Sampai aku berhasil menyeret keledai yang keras kepala ini dari atap ke tanah Noval bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan Dia mengirim utusan ke semua kabilah sekutunya Dari Madinah sampai Bagdad Dia membuka lebar-lebar peti hata karunnya Setelah berhasil mengumpulkan pasukan yang memenuhi ujung ke ujung cakrawala Seperti lautan besi Dia kembali berangkat berperang untuk menaklukkan Laila demi Majnun Baik sampai bertemu di sesi baca buku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh